Intro Ya semoga aja adanya di vaksin ini Masyarakat juga bisa ada vaksin itu dibutuhkan juga untuk sekarang Jadi saya harap sih kita udah capek-capek ngakuin ini tuh buat mereka juga semua Semoga Indonesia bisa cepat mencapai target untuk vaksin penduduknya Terus pandemi cepat selesai, amin Semoga Corona-nya cepat hilang lah Karena anak saya kan masih 2,5 tahun Mau dibawa pergi juga kalau sekarang kan serba gak aman Kalau pandeminya cepat berakhir, ya anak saya bisa piknik jadinya Untuk yang varian-varian barunya gak usah masuk Jadi kita jadi hidupnya normal lagi Harapan sih pasti cepat berakhir sih Karena kan seperti mungkin semua juga sudah bosen ya Menggunakan masker untuk semua acara Ya salah satu caranya sebenarnya adalah dengan program vaksinasi salah satunya Tapi jangan lupa, meskipun sudah di vaksin, jangan lupa prokesnya sementara Karena kita masih menghadapi pandemi Nanti mudah-mudahan suatu saat kita bisa hidup yang nyaris kembali seperti normal, seperti dulu lah Buat Anda yang belum divaksin, cepatlah vaksin Buat Anda yang suka males pakai masker, tetaplah pakai masker Buat Anda yang suka pergi-pergi ke kerumunan, jangan Tolong jaga jarak dan protokol kesehatan selalu Dan jangan lupa cuci tangan Saya melihat mungkin sekarang sih tendensinya masyarakat memang mau divaksin Tetap jaga prokes, tetap cari vaksin kalau bisa dan tetap sehat Sampai yang belum vaksin, harus vaksin Meskipun ada yang beberapa orang yang gak mau gitu Tapi udah vaksinnya sudah melupakan antibody lah buat masing-masing kita Jangan ragu, jangan takut Ayo kita vaksin supaya kalau sampai kenapun kita gak akan sampai parah banget Soalnya gak ada gejala deh, pokoknya udah vaksin ya biasa-biasa aja gitu Gak seperti yang orang bilang Vaksin cepat mungkin pandeminya bisa selesai Vaksin itu sangat penting sekali ya Berpikirlah kita seolah-olah kita menularkan atau apa ya Tapi kita vaksin itu karena bagus sekali Jangan sampai kita menularkan yang lain Itu harapan saya vaksin Tidak ada ruginya vaksin Anda membantu orang lain, Anda membantu diri Anda Yang jelas Anda membantu anak-anak Anda Cepat vaksin aja Sukseskan program pemerintah, mari kita vaksin Besar harapannya makin cepat kita divaksin Makin cepat kita, masyarakat kita mendapatkan herd immunity Sehingga kita dapat kembali beraktifitas seperti normal Perekonomian akan berkembang dengan baik Tetap jaga prokes karena ternyata kesehatan itu sulit diperjuangkan Terutama buat era sekarang Jadi kalau udah vaksin juga tetap harus jaga kesehatan Jaga prokes, jangan sembarangan Jangan takut divaksin Segera daftarkan diri untuk divaksin Karena vaksin itu cukup aman Dan itu juga bukan buat diri sendiri juga Tapi kan buat masyarakat luas Supaya tidak menularkan dan tidak tertular COVID-19 gitu aja sih Kalau yang mau vaksin, cepetan vaksin Karena bukan apa-apa Supaya kepentingan bersama juga Biar kita bisa jalan-jalan tanpa masker lagi Anak-anak bisa sekolah lagi Dan yang ekonomi bisa bergulir lagi Selama bisa divaksin Selama tidak ada potraya yang dikasih untuk vaksin Ayo vaksin Dengan melaksanakan vaksinasi Kita mungkin akan semakin dekat ke yang namanya herd immunity Mudah-mudahan dengan adanya herd immunity Ya Indonesia jadi cepat pulih lah ya Dari segi COVID-nya, dari segi ekonomi dan lain-lain Masyarakat cepet-cepet vaksin Biar kita bisa mencapai target untuk vaksin di Indonesia Semua masyarakat lah divaksin Tidak peduli dia umur berapa Orang tua Kalau bisa yang punya penyakit bawaan juga masih bisa divaksin Tidak ada resiko Terus perhatian tim medis bagus Harapan saya hal-hal seperti ini ada terus Bukan penyakitnya ya Tetapi pelayanan kesehatan dan perhatian ke pemerintah terhadap masyarakat ada terus Ayo kita vaksinasi semua Kalau pasti semua ingin pandemi ini segera berakhir Semangat cari tempat vaksinasi yang ada Tidak vaksinasi sampai dua kali Oke Jangan hanya sekali ya Dua kali Dua kali ya biar Tahun depan ketiga kali mudah-mudahan ya Dua kali ya Dua kali ya Terima kasih